Hai Hai guys balik lagi bareng aku Krishna dan di video kali ini kita akan memainkan game GTA San Andreas diom lagi ya namun sebelum itu jangan lupa untuk like video video ini jangan lupa juga di subscribe nyalakan notifikasi belnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke guys jadi video kali ini menceritakan tentang si Bumblebee dan Spongebob menjadi pemburu hantu di rumah Upin guys waduh gimana ceritanya kita mainkan gamenya aja guys let's go Bumblebee dan Spongebob jadi pemburu hantu guys waduh pada suatu malam Jambi sedang asyik duduk di depan rumahnya Oke guys jadi Jambi ini berperan sebagai Bumblebee ya guys Aduh enak banget duduk sambil ngeliatin orang jalan kata si Bumblebee tapi gue rasanya males dah waduh kenapa males guys lalu tiba-tiba ada dua orang yang datang ke rumah Jambi alias Bumblebee Oke ternyata itu adalah si Upin dan Kak Ros kayaknya ya guys waduh mau ngapain mereka kesini ya guys permisi apakah ini rumah Jambi yang bisa menangkap hantu kata si Upin Oke Iya saya Jambi emang ada masalah apa ya kata si Bumblebee jadi begini Pak saya dan istri saya Oh ini adalah si Susanti guys istrinya si si Upin ya Oke katanya ada hal-hal janggal di rumahnya guys hal-hal janggal seperti apa ya Pak kata si Bumblebee ya seperti kamar mandi lampunya nyala sendiri dan banyak yang lainnya Pak kata si Upin Oke Bapak dan Ibu tenang saja saya akan menceritahu soal bayarannya nanti sajalah makasih banyak Pak nanti tapi saya send lokasinya saya mau jemput anak saya dulu waduh ternyata si Upin udah punya anak ya temen-temen siapa kata si Jambi alias si Bumblebee ya Oke kemudian para tamu itu pun pergi dari rumah si Jambi temen-temen Oke Oke sekarang kita naik ke mobil dan kita harus jemput si Rico alias si Spongebob guys jadi si Spongebob ini berperan sebagai Rico di cerita ini ya temen-temen Oke kita otw rumahnya Rico ya guys Oke alias Spongebob ya Oke kita sebutnya Spongebob aja ya guys ya Oke kita kesini temen-temen Assalamualaikum Spongebob atas si Bumblebee Oke mana dia si Spongebobnya guys Waalaikumsalam tunggu bentar coy otw kedepan nih Oke di otw kedepan guys Nah itu dia guys si Spongebobnya Oke ada apa nih coy ada kerjaan kata si Spongebob iyalah ayo naik mobil nanti orangnya send lokasinya Oke permisi Pak ini lokasinya Pak Oke kita sudah dikirimin lokasinya guys sama si bapak tadi alias si Upin ya siapa berangkat ke lokasi Oke guys kita akan berangkat ke lokasi temen-temen kita akan pergi ke rumahnya si Upin Oke kesini aduh mana brak ya ya ampun parah banget guys Oke guys jadi di video kali ini bercerita tentang si Upin ini baru menikah sama si Susanti temen-temen ya jadi mereka ini baru pindah rumah guys dan ternyata di rumahnya itu angker guys waduh dia jadi diganggu sama setan gitu lah guys ya jadi kita akan memburu hantu-hantunya ya temen-temen Oke kita akan let's go aja ke rumahnya temen-temen ting Oke kita sudah sampai temen-temen sampai coy Sekarang kita tunggu orangnya datang Oke kita akan tunggu orangnya datang ya temen-temen waduh lama banget nih si Upin mana ya setelah kira-kira 2 jam nunggu pemilik rumah waduh sampai 2 jam guys nunggunya Nah itu dia datang lama banget ya waduh iya nih habis ngapain si Upin ya Mapa lama menunggu ya Ayo silahkan masuk ke rumah saya Pak kata si Upin Oke siap ini pak rumah saya silahkan dicek saya mau tidur dulu Oke guys kita suruh dicek kita suruh ngecek rumahnya dan sedangkan dia mau tidur katanya guys parah banget ya dia nggak takut kalau kita ambil barangnya guys Ayo dah coy kita pasang kamera CCTV di setiap pintu ya guys Oke kita akan pasang di pintu ono dulu Oke kita akan pasang di pintu ono Ayo udah pasang di Mari Oke kita akan pasang di sini guys kita udah pasang di sini langsung ke pintu yang lain Oke kita pasang di pintu yang lain gimana ya di sini ya Oke pasang di sini udah ayo sekarang yang atas Oke kita kan pasang yang di atas teman-teman sekarang yang di sini katanya guys Oke sudah di sini selanjutnya mana lagi nih Ayo kita tidur di bawah Oke kita sudah sudah memasang semuanya kita langsung tidur di bawah guys ayo tidur coy sini coy aja tidur Oke mereka pun tidur teman-teman kemudian mereka pun tertidur tidak lama setelah itu mereka tidur terjadi hal aneh guys waduh itu ada pocong guys serem banget guys dan itu itu ada kunti temen-temen waduh Allah dia nginjek dia nginjek badannya si Bumblebee guys anjir apaan tuh coy bangun coy ada yang nginjek badan gue coy ada apaan coy kata spons Bob Oke kita tunggu ada yang nginjek badan gue Ayo coba cek CCTV kata Bumblebee Oke kita cek CCTV demi T-rex apa ini jadi ini yang nginjek dulu ya waduh ayo Cang kita kasih tahu pemilik rumahnya guys Oke kita kasih tahu pemilik rumahnya oleh si Upin ya Ayo udah kita ke atas kita kasih tahu si Upin teman-teman Oke kita kesini permisi Pak saya mau lapor ada kejadian aneh di sini saya sudah rekam sebentar kata si Upin Oke guys kita nunggu dulu ya habis ngapain dia ya setelah 10 menit Oke lama banget guys Ayo masuk silahkan Oke kita masuk temen-temen Oke ini guys jadi begini Pak saya menemukan makhluk astral yang ada di sini kasi Bumblebee coba saya lihat dan akhirnya mereka melihat hasil video tadi guys Oke Astaga saya baru tahu jadi selama ini mereka yang ganggu saya iya Pak baiklah saya akan cari lokasi mereka yang sebenarnya hati-hati ya Pak kata si Upin Oke siap di guys kita langsung pergi cari mereka ke pakai alat itu katanya bisoknya pergi ke tanda hijau dan gue bikin pintu teleport katanya bisoknya kita kesini guys Oke kita sudah di teleport nih guys kita sampai coy menurut gue di sini tempatnya mereka guys Ayo kita cari Oke kita akan cari guys wajam itu ada gue teleport motor jadi pakai motor Oke guys di sini ada motor guys kita akan pakai motornya ya ini ngapa jadi gelap ya coy Oke teman-teman kita langsung berangkat ke tempat eh bersarangnya makhluk astral itu ya guys Oke kita kesini saja teman-teman kita ikuti petanya teman-teman nah ini dia teman-teman sudah sampai wah ini guys kita harus menemukan rumah kosong di sini guys kayaknya nggak ada apa-apa di Mario Oke kita lihat-lihat aja dulu waduh itu suara apaan guys waduh kita harus periksa nih guys suara apaan tuh asalnya dari luar Oke kita keluar guys Ayo coba cek keluar Oke kita cek keluar nggak ada apa-apa ya waduh nggak ada apa-apa guys hmm suara apaan dong apaan tuh yang lari kalau itu beneran setan kita kejar dia waduh pocong ya guys coy no setan ayo tangkep dan siksa dia abis-abisan waduh apa lu mau nangkep dan panceng gue lu gak takut kata si kuntinya kagak lah jelek waduh kita tunggu dulu guys gue harus kabur nih brengsek lu pada waduh dia mau kabur temen-temen dia lari kejar coy oke kita kejar temen-temen hei kemana lu ke sini ke sini sini kemana lu Oke kalau kalian berani Ayo maju ke maju kekunti Oke kita akan hajar para hantunya temen-temen ya kita akan basmi mereka disini oke rasakan ini waduh ada pereman segala guys Aduh parah-parah-parah Oke kita tonjok saja dia guys lu rasakan ini tuh ih sekan ini huh eh ayo Spongebob kalahkan mereka Spongebob nih waduh mereka cukup kuat juga temen-temen Oke mana nih sekuntinya nih ini dia kamu ya Oke ke sini guys aku lupa perasaan aku punya pedang ya guys nah ini guys aku punya pedang kiri Tony guys pedangnya SAO nih guys Oke kita akan kalahkan mereka pakai pedang ini guys Wah super sekali guys Oke kita akan kalahkan lagi mereka guys sini kalian huah mantap mereka semua sudah kalah Ayo kita cari Oh Ayo kita pulang ke rumah bapak itu Oke kita pulang ke rumah bapak itu kerja bagus Nah sekarang balik pakai mobil yang dimap warna hijau Oke kita langsung naik mobil dan kita langsung pergi guys Wah langsung terang ya guys Ayo cabut kesana Oke kita langsung cabut dan kita pergi ke rumah si Upin lagi teman-teman let's go Oke guys kita sudah hampir sampai di rumah Upin akhirnya kita selesai juga membahas mie para hantunya ya teman-teman kita kesini Oke coi udah sampai nih kata si Spongebob Oke kita sudah sampai nih teman-teman sudah selesai pak kata si Upin iya nih pak udah selesai nih Upin sudah pak kalau begitu kami ingin pulang dulu ya oke eh kalian lupa bayarannya enggak papa pak kami ikhlas kok karena kami hobi kami Oh karena ini hobi kami katanya guys sudah ambil aja ini uangnya saya kasih hanya sekitar 10 juta guys waduh banyak banget guys kalau begitu saya berterima kasih ke bapak ya katanya guys Oke sama-sama kata si Upin Oke guys akhirnya selesai juga ya teman-teman Oke mungkin sekian dulu ya guys video kita kali ini mohon maaf jika banyak kekurangannya sampai jumpa di video keberikutnya see you bye bye